Hai peran-peran semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiodun. Kita lanjutkan novel karya KL Nurmala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina, dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-78, Bertemu Rohan Singh. Selamat mendengarkan. Bagaimana ini, Non? Tanya Rama pelan. Ya sudahlah, kita masuk saja. Saud batas siap, Lan. Tapi Mas Arjuna nanti gimana? Tanya Rama bingung. Katanya sih, bentar lagi sampai. Tapi kalau kita tidak masuk sekarang... Hei, kalian mau masuk atau tidak? Hardik penjaga itu. Ya, mau Pak. Saud Rama tergagam. Dari dalam mobil, Natasha mendelik kesal pada penjaga itu. Kalau saja bukan karena perusahaan yang menulis salah, Natasha tidak akan sudi mendatangi tempat klien secara pribadi. Sesuai arahan salah satu penjaga villa itu, Ramo memarkirkan mobilnya tak jauh dari teras. Keduanya pun turun dan lagi-lagi penjaga itu mengarahkan kemana mereka harus melangkah. Wah, kami akan menunggu di sini. Katakan pada Tuhanmu. Kami hanya akan bicara di sini. Tegas, Natasha. Tanpa menunggu dipersilahkan, Natasha duduk di salah satu kursi yang ada di teras. Rama memberi isyarat pada pria itu untuk menyampaikan pesan Natasha. Rama tersenyum kecut saat mendapatkan tetapan tajam dari raut wajah penjaga yang terlihat sangar itu. Ia kemudian menoleh pada Natasha yang sedang berbalas pesan. Ada rasa khawatir jika sampai Rohan tidak menyukai cara Natasha yang terkesan arogan. Pasalnya, sekilas ia mendengar tentang perangai buruk Rohan. Rama hanya bisa berharap Arjuna segera datang. Walau sejujurnya ia ragu apakah Arjuna bisa membantu masalah mereka. Donna, Tuhan meminta Anda masuk. Ujar penjaga itu. Apakah kau tidak mendengar yang aku ucapkan tadi? Tanya Natasha dengan tetapannya yang tajam. Pergi dan katakan pada Tuhanmu. Aku hanya akan bicara dengannya di sini. Tegas, Natasha menambahkan sambil menekankan ujung telunjuknya ke atas meja. Penjaga itu terlihat kesal. Namun tak ayal ia berlalu juga. Non, kenapa gak mau di dalam? Tanya Rama pelan. Kalau kita ke dalam, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kita bisa dikurung, Rama. Natasha bergidik ngeri. Peristiwa penculikannya tempoh hari masih membekas diingatannya. Ia juga ya. Guma merama. Natasha mengangguk pelan sambil berkata. Kalau di sini kita bisa berteriak. Ya, walaupun gak tahu juga sih ada yang nolong apa enggak. Tapi setidaknya. Kelihatan dari jalan. Tuh, lihat. Ada orang kan? Natasha menunjuk ke jalan yang terlihat dari pintu kerbang yang cukup panjang. Niat Rama yang enak menjawab ucapan Natasha seketika urung saat melihat sosok pria bertubuh tambun sedang mendekati mereka. Rama memberi syarat pada Natasha dengan gerakan mata. Natasha menoleh. Mereka pun berdiri untuk menyiapkan Rohan. Kening Natasha mengerut melihat perhiasan emas yang dikenakan Rohan. Terlalu mencolok dan berlebihan. Selamat pagi, Tuan Rohan. Kami dari Adipura, Lin. Perkenalkan. Saya Rama. Dan ini Nona Natasha Adipura. Direktur Keuangan di perusahaan. Rama merasa kikuk pada Rohan yang sedari tadi menatap Natasha dengan tatapan berbinar. Pria itu sepertinya tidak mengacukan setiap kata yang Rama lontarkan. Mengapa kau memperkenalkan Nona Cantik ini hanya sebagai Direktur Keuangan? Bukankah akan lebih menyenangkah jika diperkenalkan sebagai Nona Adipura? Tanya Rohan sambil mengelurkan tangan. Natasha terlihat ragu menyebut uluran tangan Rohan. Dari tatapannya saja, Natasha sudah merasa tidak nyaman. Mohon maaf, Tuan. Saya datang kemari sebagai salah satu karyawan Adipura, Lin. Yang kebetulan ada dalam posisi yang berkaitan dengan maksud kedatangan kami menemui anak. Ujar Natasha yang dengan cepat menarik tangannya lagi. Menarik. Selama ini, aku mendapati para pengusaha yang sengaja mengirimi putri atau kerabat mereka untuk bernegosiasi. Tapi kau justru datang sebagai karyawan. Luar biasa. Kau tidak hanya cantik, tapi harga dirimu juga tinggi. Selara Rohan yang kemudian menundukkan bokongnya di kursi. Kenapa kursi ini kecil sekali? Gerutuknya pelan. Eh, bukan kursinya yang kecil. Badanmu yang terlalu besar. Impal Natasha dalam hati. Natasha dan Rama pun terduduk berhadapan dengan Rohan. Kenapa tidak mau masuk? Tanya Rohan datar. Nona Natasha menyukai pemandangan vila Anda, Tuan. Udaranya juga segar. Sahut Rama. Oh ya? Apa kau ingin yang seperti ini, Nona? Aku bisa memberikannya. Ujar Rohan dengan seringayan menggoda. Apa maksud Anda? Saya datang ke sini untuk membahas proyek Anda, Tuan. Emosi Natasha mulai meletup mendengar ucapan Rohan. Ia tentu mengerti kemana arah pembicaraan pria itu. Di sisi lain, Rama merutuki ucapan yang baru saja terlontar. Karena sejujurnya, kalimat itu meluncur begitu saja sebagai alasan. Rahang Rohan mulai menegang. Ia menetap tajam pada salinan berkas-berkas yang disodorkan Natasha. Tuan, saya akan langsung pada maksud dan tujuan kami menemui Anda. Proyek yang Anda tawarkan sangat merugikan bagi perusahaan kami. Biaya pembangunan yang dibutuhkan dua kali lipat dari nominal yang disepakati. Mohon dikaji ulang untuk menyepakati harga yang pantas kami terima. Karena tentu saja, dia sama ini haruslah saling menguntungkan kedua belah pihak. Pegas Natasha. Rohan menetap lurus pada Natasha. Burat wajah Natasha yang tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun membuat pria itu semakin tertarik. Aku tidak mau. Tuan Adipura sudah menyepakatinya sejak awal. Dan Tuan Muda Al-Fatih yang menjadi saksinya. Jadi, aku tidak mau membicarakan hal yang sama dua kali. Jika Adipura lain tidak melaksanakan kerjasama sesuai dengan perjanjian, maka aku bisa saja membawa permasalahan ini ke meja hijau. Apa kau mengerti, Nona? Ucapnya penuh pendekanan. Saya mengerti. Oleh karena itu, saya meminta kita duduk bersama untuk memperbarui isi perjanjian kerjasama ini. Saya beritahu Anda, Tuan. Jika Tuan Muda Al-Fatih yang Anda maksud adalah Walid Badr Al-Fatih, maka jangan menyebutnya lagi sebagai Tuan Muda Al-Fatih. Karena dia bukanlah Tuan Muda Al-Fatih. Jelas, Natasha. Apa? Kau, anak kemarin sore yang mau memberitahu ku apa? Tuan Walid bukanlah Tuan Muda Al-Fatih. Natasha mengepalkan tangannya mendengar ucapan Rohan. Begitu juga dengan Rama yang tak bisa menyembunyikan kekesalannya. Bunyi klakson yang terdengar dari luar gerbang mengalihkan perhatian mereka. Raut wajah, Natasha, dan Rama seketika berubah saat melihat Rolls Royce Phantom and Sorry Conquistador yang tak asing lagi. Sementara itu, Kening Rohan mengerut heran. Tetapannya beralih kepada penjaga pintu yang berlari kecil mengampirinya. Siapa? Tanya Rohan penasaran. Jika ditilik dari mobilnya, tentu tamunya itu bukanlah orang sembarangan. Tuan Muda Al-Fatih, Tuan. Sahut penjaga itu. Tuan Muda Al-Fatih? Hahaha, kebetulan yang menyenangkan. Ujar Rohan sambil melerik pada Natasha. Cepatlah, kau buka pintu untuk Tuan Muda. Tetanya kemudian. Penjaga itu pun bergegas kembali untuk membukakan pintu gerbang. Hahaha, pucuk di cinta ulang pun tiba. Bagaimana, Nona cantik? Apa kau berani mengatakan pada Tuan ku jika dia bukanlah Tuan Muda Al-Fatih? Tantang Rohan dengan mimik menggoda. Natasha menyeringai tipis. Sementara Rama berusaha menahan tawa. Hah, jangan percaya diri dulu, Tuan. Ujar Natasha. Kau ini benar-benar menarik. Kelakarnya. Mobil itu pun berhenti tak jauh dari mobil Rama. Dari dalam mobil, nampak Rahul keluar dan membukakan pintu mobil untuk Tuan-Nya. Dengan susah payah, Rohan beranjak dari kursi. Ria itu bersiap menyambut Tuan Muda Al-Fatih. Akan tetapi saat sosok yang disangkanya itu keluar dari mobil, kening Rohan berkerut. Semakin dekat sosok itu, semakin bertambah jumlah kerutan di kening Rohan. Siapa dia? Tanyanya pelan. Yang mana Tuan? Tanya Rama berpura-pura. Itu yang sedang berjalan kemari. Sahut Rohan tanpa sadar. Bukankah Anda mengenalnya? Tanya Rama lagi. Aku? Tidak. Aku tidak mengenalnya. Keleng Rohan. Rohan terlihat bingung. Kebingungan itu pun bertambah saat melihat Natasha yang meranjak dari kursi menghampiri tamunya. Tuan, beliau adalah Tuan Arjuna. Tuan Muda Al-Fatih. Yang juga suami Nona Natasha di Pura. Ujar Rama. Apa? Dia? Rohan merasa tertahuk dengan kenyataan yang didengarnya dari Rama. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Tuan Muda Al-Fatih. Tuan Muda Al-Fatih. Tuan Muda Al-Fatih.